Dan selanjutnya kami mengundang Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Ibu Teresia Mahuse, untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih. Homo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, dan Salam Sehat untuk kita sekalian. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan, nomor urut 1, Bapak Darius Gewilon, beserta Bapak Yusak Yaluo. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan, nomor urut 2, Bapak Nikolaos Kondomo, beserta Bapak Haji Baidin Kurita. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan, nomor urut 3, Bapak Romanus Baraka, beserta Bapak Albertus Muyat. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan, nomor urut 4, Bapak Apolo Savampo, beserta Bapak Paskalis Imadawa. Yang kami hormati ketua dan anggota bawah seluruh Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati rekan-rekan saya, anggota komisioner KP Provinsi Papua Selatan, beserta sekretaris dan jajaran sekretariatan KP Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati para panelis, yang hadir lengkap lima panelis pada malam hari ini, terima kasih. Yang kami hormati pejabat gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah berkenan hadir pada kesempatan di malam hari ini, pada debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasihnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini, hari Sabtu tanggal 16 November 2024, kita semua dapat bersama-sama hadir di sini kembali untuk mengikuti dan menyaksikan debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan tahun 2024. Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian yang kami hormati, debat ketiga ini merupakan debat terakhir atau debat pamungkas dari seluruh rangkaian debat yang telah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Kapi Provinsi Papua Selatan. Di mana pada debat ketiga ini adalah merupakan debat antar pasangan calon, baik gubernur maupun wakil gubernur. Yang mengusung tema pada debat ketiga di malam hari ini adalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, investasi, dan perlindungan masyarakat adat. Dan pada debat ketiga di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi para pasangan calon, baik gubernur maupun wakil gubernur Papua Selatan, akan kembali menguji ide, gagasan, komitmen, dan menyampaikan serta menyebarluaskan visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam ini, mari kita semua tetap menjunjung etika, kita tetap menjunjung sportifitas dengan saling menghargai, jangan saling menjatuhkan atau merendahkan, karena sesungguhnya, debat ini bukan persoalan, siapa yang akan memenangkan perdebatan, tetapi bagaimana kita membangun pemahaman, pemahaman terkait dengan isu-isu atau masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya masyarakat di Papua Selatan. Tentunya melalui hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing calon. Karena sesungguhnya, debat ini sebagai cerminan kualitas, kapasitas, dan juga kapabilitas dari calon seorang pemimpin kepala daerah yang nantinya akan memimpin dan menakhodai Papua Selatan untuk lima tahun ke depan. Dan pada kesempatan malam hari ini, Bapak-Ibu sekalian, kami penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya debat ketiga di malam hari ini. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada pelaksanaan debat di malam hari ini. Demikian, Bapak-Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Akhir kata, Fox Populi, Fox Day. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkan saya kembali menyampaikan pantun. Mohon cakepnya ya, Bapak-Ibu sekalian. Dendeng rusak, manis rasanya. Enak dimakan pakai nasi. Mari kita berpartisipasi, sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Teresya atas sambutannya dan kami persilakan. Ya hati hati Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.